Halo semua, jumpa lagi dengan saya Rio dari channel Squadron Salatiga. Hari ini kita melanjutkan video saya sebelumnya, yakni mengenai pemrograman drone blocks ya, untuk memprogram drone rise day low. Jadi sebelum menonton video yang ini, sebaiknya kalian menonton dulu video sebelumnya, yang linknya saya letakkan di ujung kanan atas layar ya. Oke, hari ini kita akan langsung mencoba, melakukan pemrograman atau dalam istilah terminologinya drone block, disebut sebagai membuat misi ya. Oke, yang pertama, kondisi saat ini, antara smartphone dengan dronenya atau dengan telonya belum terhubung nih ya. Jadi kita bisa memprogram atau menyiapkan programnya, tanpa menghubungkan dulu dengan rise day low-nya ya. Oke, untuk pemrograman drone blocks, ada dua hal yang harus ada dalam program yang kita buat ya, yaitu adanya take off ya. Take off ini kita ambil, kemudian kita letakkan di tengah layar, dan minimal harus ada LAN. LAN adalah mendarat ya. Jadi program paling singkat di drone blocks, yaitu take off dan kemudian LAN. Udah itu saja. Ini akan menyebabkan telu berangkat, take off, dan kemudian melakukan pendaratan. Untuk penempatan blok-blok kode di drone block ini, tidak boleh terpisah-pisah begini ya. Harus terhubung seperti kita mengkait-kaitkan antara keping-keping puzzle begitu ya. Jadi kalau begini salah, ini sebenarnya bisa jalan, cuma secara programmingnya kurang bagus. Jadi yang bagus adalah menempel begini. Kemudian kita akan melakukan sedikit lebih panjang lagi programnya, yaitu kita mencoba command-kommand block yang ada di group navigation ini ya. Group navigation ini berkaitan dengan perintah-perintah navigasi penerbangan ya. Ini ada mulai dari pengaturan kecepatan, kemudian ada fly forward, artinya terbang maju, terbang mundur, dan sebagainya. Oke. Jadi, ini merupakan perintah-perintah yang paling sering kita lakukan di dalam pemrograman drone block, khususnya untuk drone rise tillow ya. Oke. Untuk percobaan kali ini, kita akan mencoba melakukan manuver terbang, yaitu drone akan terbang naik atas, take off, kemudian terbang membentuk tanda plus ya. Jadi, setelah take off, kita akan suruh dia maju, misalnya 20 cm. Ya, jadi ini, fly forward 20 cm. Jangan lupa, selalu awali dengan take off dulu. Ya. Kemudian nanti kita akhiri dengan pendaratan land gitu ya. Ini dipisah dulu, nggak apa-apa. Oke. Kita perintahkan rise tillow untuk maju 20 cm. Kemudian mundur sejauh 40 cm. Ini untuk membentuk tanda plus ya. Fly backward, kita pilih. Jauhnya bukan 20 cm, tapi 40 cm. Ya. Cara mengganti variable angka ini dengan menekan pada bilangan 20 ini, angkanya. Oke. Sampai muncul dialog box seperti ini ya. Oke. Kita isi 40. klik OK. Setelah maju 20 cm, mundur 40 cm, kemudian maju lagi, sejauh 20 cm lagi, kembali ke tengah. Dan kemudian rolling ke kanan, artinya terbang ke kanan, fly right ya. Terbang ke kanan, sejauh 20 cm. Kemudian fly ke kiri, rolling ke kiri, sejauh 40 cm ya. Kita OK. Dan kemudian kembali ke kanan lagi, sejauh 20 cm lagi. Dia akan kembali ke tengah. Oke. Sudah selesai. Kita mendaratkan. Oke. Berikutnya tinggal kita coba eksekusi program ini ya. Yaitu dengan menghubungkan smartphone ke Rai Steeler dan kemudian mengklik pada menu Launch Mission. selanjutnya kita akan mencoba mengkombinasi terbang pitch dan roll. Kita akan coba masukkan unsur yaw ya. Atau berputar ya. Dalam hal ini kita akan mencoba membuat bentuk bujur sangkar ya. Seperti biasa kita mulai dengan take off dulu. Dan nanti kita akhiri dengan mendarat. Oke. Pertama kali setelah take off drone itu akan maju dulu ke depan. Jadi navigation. fly forward. Untuk jaraknya saya pasang pada 50 cm ya. Oke. Setelah maju 50 cm dia akan berputar pada sumbu yaw. Artinya berputar ke arah kanan yaw nya. Kita cari maaf ini salah. Navigation kita cari di yaw right ya. Artinya berputar ke kanan sejauh 90 derajat. Karena kita akan menggeleng ke arah kanan 90 derajat. Maka parameternya kita biarkan 90 degrees ya. Setelah menghadap ke kanan kita perintahkan untuk maju lagi fly forward lagi sejauh 50 cm lagi. Karena sisi-sisi bujur sangkarnya kita buat sejauh 50 cm ya. Setelah itu kita buat yaw right lagi. Mana namanya? Yaw right 90 derajat lagi. Oke. Dan kemudian dilanjutkan forward lagi. Fly forward sejauh 50 cm oke. Kemudian berputar lagi. Berputar lagi. Yaw right lagi 9 degree kemudian fly forward yang terakhir navigasi lagi. Untuk sisi yang keempat ya. Ini kita buat 50 cm oke. Kemudian agar drone-nya kembali menghadap ke arah saat pertama kalinya kita berikan yaw right sekali lagi ya. Yaw right 90 derajat terus kemudian kita mendaratkan seperti ini. Ya. Ini jika dicoba maka hasilnya akan seperti ini. Oke. program ini terlihat ada hal yang berulang-ulang terus ya. Fly forward kemudian your right fly forward your right dan berkali-kali begitu ya. Program seperti ini bisa disederhanakan dengan menggunakan fitur pemrograman yang bernama loop ya. Kita bisa lihat pada kelompok loops ini dimana ini berisi perintah-perintah untuk perulangan ya. dalam hal ini saya akan menggunakan repeat n times sekian kali lakukan sesuatu ya. Oke. Maka program yang tadi kita buat seperti yang di sebelah kanan ini bisa kita sederhanakan menjadi seperti ini. Satu block kode ini fly forward 50 cm ini kemudian your right ini berulang sebanyak 1 2 3 4 maka ini bisa diulang sebanyak 4 kali seperti itu. Oke. 4 kali maka program yang tadi kita lakukan akan sama atau identik hasilnya dengan program yang baru ini dengan menggunakan loop ya. Oke. Oke. Blok kode ini sudah tak dipakai lagi. Ya. sehingga dengan menggunakan fungsi loop dalam pemrograman kali ini kita menggunakan repeat 4 times ya. Repeat 4 kali terhadap perintah-perintah fly forward 50 cm dan your right 90 derajat. Ini dilakukan atau diulangin sebanyak 4 kali. Hasilnya akan sama dengan program yang tadi lebih panjang ya. Coba kita eksekusi ya. terima kasih. Dari tadi kita sudah membahas tentang arah gerak yang tegak lurus ya Baik tegak lurus maju ke depan, tegak lurus ke samping kanan atau samping kiri dan seterusnya ya Lalu bagaimana kita mau melakukan gerakan yang tidak tegak lurus ya Misalnya serong ke kanan depan, serong ke kiri belakang dan seterusnya ya Bahkan juga barangkali ingin membentuk gerakan yang melingkar atau membentuk kurva begitu ya Itu kita menggunakan perintah di navigation ini Fungsi terbang yang bernama fly to untuk gerakan-gerakan yang serong ya Oke, sebagai contoh begini Seperti biasa kita mulai dengan take off dulu Terus kemudian kita nanti kita andalatkan ya Dalam kasus ini saya ingin membuat drone Ray Stelo ini terbang membentuk wajik ya Jadi tadi kotak sekarang kita hendak membentuk wajik ya Wajik itu bentuk yang seperti layang-layang begitu Oke, kita kembali buka navigation Ada namanya fly to Fly to ini membuat drone terbang dari titik yang saat ini dia berada Ke suatu lokasi pada sumbu X, Y, Z tertentu Dalam hal ini kita harus tahu dulu yang disebut sebagai diagram Cartesian ya Jadi diagram Cartesian atau diagram Cartesian 3 dimensi Yang digunakan oleh drone block ini Agak berbeda dengan diagram Cartesian Yang pernah kita pelajari di sekolahan dulu ya Biasanya kalau di sekolahan dulu Untuk yang sumbu kiri kanan itu sumbu X Kemudian naik turun itu adalah sumbu Y Dan 3 dimensi maju-mundur itu adalah Z ya Namun kalau untuk diagram Cartesian di drone block ini Berbeda di mana Untuk sumbu Y positif itu adalah ke arah kiri Sumbu Y negatif itu terbang ke arah kanan Sedangkan untuk gerakan maju merupakan sumbu X positif Dan gerakan mundur merupakan sumbu X negatif Sementara naik ke atas atau menambah ketinggian Itu merupakan sumbu Z positif Dan turun ke bawah itu gerakan ke arah sumbu Z negatif ya Oke itu harus dipahami untuk mengisi parameter dari kode block fly2 ini ya Oke Seperti tadi tujuan kita adalah Hendak membuat gerakan terbang berbentuk wajik ya Dimana sumbu 0 0 0 itu adalah pada posisi saat ini ya Pada posisi drone ketika setelah take off itu ya Pertama kali kita akan perintahkan dia untuk bergerak ke sumbu maju ke depan Sejauh 20 cm Kemudian ke arah kanan Artinya Y nya berarti negatif Minus 20 Minus 20 Kemudian untuk sumbu Z nya Kita tidak naik tidak turun ya Kita isikan 0 ya Oke Nah disini saya temukan adanya bugs untuk drone block versi Android ya Dimana kalau salah satu sumbunya ini sama besarannya Itu akan muncul error message begitu Yang harusnya tidak ada begitu ya Tapi ini memang bugs ya Artinya cacat program dari aplikasi drone block versi Android ya Oke Ini yang barusan kita lakukan adalah menggerakkan drone dari posisi saat ini Ke arah 20 cm ke depan Kemudian minus 20 ke kanan Dan ketinggiannya tidak berubah ya Artinya Z nya 0 Oke Itu baru satu gerakan Kemudian kita tambah lagi Gerakan yang sama Yaitu fly to Cari fly to Mana fly to Oke Fly to Sekarang X nya akan mundur Jadi mundur sejauh minus 20 Minus 20 Oke Kemudian Untuk Y nya tetap minus 20 lagi Jadi minus 20 dari posisi terakhir ya Sekali lagi kalau minus 20 pada sumbu Y berarti bergerak ke arah kanan ya Oke Untuk Z nya tetap di ketinggian yang sama ya Artinya nilai Z nya 0 Oke Ini gerakan yang kedua Kemudian Gerakan ketiga Navigation Kita tetap gunakan fly to Untuk gerakan X nya dia akan mundur lagi sejauh 20 cm Jadi Fly X nya Minus 20 lagi Dari Dari Current position ya Dari posisi terakhir Terus kemudian Y nya Bergerak Ke arah Kiri Artinya Y positif Jadi Plus 20 tetap Sedangkan nilai Z nya Tidak berubah ya Tetap 0 Dalam hal ini karena kita Ingin Ketinggiannya tetap sama Oke Ini baru Gerakan Membentuk Wajik Yang Sisi ketiga ya Sisi terakhir adalah kembali ke posisi semula Yaitu fly to yang terakhir Ya Oke Dari posisi yang sekarang ini Berarti dia X nya itu Maju ke depan Plus 20 Y nya Ke arah Kiri Jadi Y positif Dan Z nya tetap 0 Oke Ini program Untuk membuat Bentuk Wajik ya Kita coba Selanjutnya Kita akan coba Perintah Navigation Yang Berjudul Curve Ya Atau membuat Gerakan Melengkung ya Gerakan kurva Begitu Nah Sebelum menggunakan Gerakan kurva ini Kita harus Tahu dulu Tentang Proses Pembentukan Bentuk Kurva Di Matematika ya Untuk Membentuk Kurva Kita harus Mempunyai Tiga titik Minimal Yaitu Titik pertama Titik 0 Ya Itu Dalam Terminologi Drone block Merupakan Current position Ya Artinya Posisi terakhir Dari drone Itu merupakan Titik ke 0 Titik paling awal Dari titik 0 ini Drone akan Bergerak ke Parameter X1 Y1 Z1 Ya Sekali lagi Ini karena Ruang Tiga dimensi Ruang Ruang di udara Terbang di udara Sehingga Parameter titik Di ruang Tiga dimensi Mempunyai Tiga aksis Aksis X Aksis Y Dan aksis Z Selalu Kembali lagi Tadi Seperti saya Sampaikan Untuk Membentuk kurva Itu Butuh Tiga titik Dimana Titik yang ke 0 Titik Current position Dari drumnya Kemudian Titik ke 1 X1 Y1 Z1 Ini kita isikan Disini Dan Kemudian Titik terakhirnya Atau titik Kedua Yang direpresentasi Dengan X2 Y2 Z2 Itu kita isikan Juga Di dalam Parameter kurva Meskipun Dalam Pembentukan Kurva Itu membutuhkan Tiga titik Tapi titik Current position Itu tidak kita Masukkan Yang kita Masukkan Hanya titik Yang ke 1 Dan titik Keduanya Titik ke 0 Sekali lagi Adalah Merupakan Titik Current position Dari Drone Untuk Contoh Di angka Default Dari Parameter Kurva Ini Bisa Saya Gambarkan Seperti Berikut Ini Dimana Current position Itu berada Di 0 0 0 Kemudian Untuk Titik ke 1 X1 Itu 25 Berarti Dia berada Di sisi depan Sejauh Sejauh 25 cm Dan Y1 Besarannya 25 Artinya Ke arah Kiri Sejauh 25 cm Dan Z1 Ketinggiannya 0 Artinya Ketinggiannya Tidak berubah Dari current position Tingginya Tetap sama Kemudian Titik terakhirnya Yaitu X2 Y2 Dan Z2 Dimana X2 Y1 0 Artinya Berada Di titik Segaris Dengan Titik Posisi Awalnya Kemudian Y2 Y2 Yaitu 50 Plus Artinya Dia berada Di sebelah Kiri Dari titik 0 0 0 Sejauh 50 cm Dan Z2 Tetap Ketinggiannya Sama 0 Sehingga Lengkapnya Dari Program Mencoba Kurva Ini Adalah Sebagai Berikut Ini Jika Kita Coba Jalankan Maka Hasilnya Adalah Sebagai Berikut Ini Perintah Kurva Ini Bisa Kita Gunakan Untuk Membentuk Gerakan Melingkar Maupun Membentuk Busur Ya Oke Saya Tidak Akan Membahas Semua Kode Block Yang Ada Di Sini Flip Ini Sama Seperti Flipping Atau Rolling Tiga Dimensi Ini Tidak Saya Coba Tapi Prinsipnya Cukup Jelas Eksplisit Di Sini Bisa Kita Lihat Flip Forward Flip Maju Kedepan Flip Backward Flip Ke Belakang Flip Ke Kanan Dan Flip Kiri Seperti Itu Cuma Tidak Perlu Saya Coba Tadi Kita Sudah Coba Gambarkan Untuk Perulangan Perintah Untuk Yang Advanced Logik Mat Variable Dan Function Ini Saya Tidak Akan Bahas Di Video Kali Ini Karena Pada Drone Block Versi Android Ini Ada Keterbatasan Kita Tidak Bisa Memanfaatkan Variable Variable Parameter Dari Rise T L Sebagai Bagian Yang Terakhir Dari Pembicaraan Atau Contoh Pemrograman Drone Block Kali Ini Saya Akan Mencoba Menggunakan Kamera Aja Kita Akan Mengkombinasikan Antara Perintah Take Photo Ini Dengan Perintah Your Right Jadi Jadi Idenya Saya Akan Membuat Sebuah Program Yang Mengambil Beberapa Foto Yang Merupakan 8 Penjuru Arah Mata Angin Ini Merupakan Foto Panorama Jadi Pertama Take Photo Setelah Itu Putar Ke Kanan Sejauh 45 Derajat Kenapa 45 Derajat Karena Saya Akan Membuat Serial Foto 8 Arah Penjuru Mata Angin Oke Kalau Begini Saja Yang Kita Lakukan Maka Hasilnya Hanya Satu Kali Foto Saja Hanya Satu Kali Foto Dan Satu Kali Perputaran Sumbu Yau Sejauh 45 Derajat Oleh Sebab Itu Untuk Kasus Ini Kita Harus Melakukan Menggunakan Loop Ya Oke Loop Berapa Kali Sebanyak 8 Kali Oke Jadi Take Off Dulu Kemudian Take Foto Puter Kanan Take Foto Lagi Puter Kanan Dan Seterusnya Ya Ini Kita Masukkan Kedalam Loop Lalu Take Off Dan Mendarat Kita Tempelkan Jadi Demikian Pemrograman Untuk Pengambilan Foto Arah 8 Penjuru Mata Angin Ya Jika Dieksekusi Maka Hasilnya Akan Seperti Ini Jadi Mungkin Demikian Saja Untuk Seri Video Belajar Pemrograman Telo Menggunakan Drone Blocks Mudah-mudahan Ada gunanya Bagi Anda Terima Makasih Sudah Menyaksikannya Dan Sampai Jumpa Lagi Pada Video-video Saya Berikutnya Saya Ria Dari Salah Tiga Mohon Pamit